Dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan banyak orang yang mungkin sangat berarti bagi kita. Mereka hadir dengan senyuman, tawa, dan momen-momen berharga yang sulit dilupakan. Namun, tidak jarang, orang-orang yang kita anggap baik dan dekat justru menjadi sumber luka yang dalam di hati kita. Ketika hal itu terjadi, rasa sakitnya mungkin begitu menusuk hingga membuat kita sulit untuk melanjutkan. Tetapi, yang perlu kita sadari adalah bahwa rasa sakit tersebut adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Terkadang, meski mereka melukai kita, kita harus belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita lemah atau kalah, tetapi justru menunjukkan kekuatan dalam diri kita. Memaafkan adalah jalan untuk membebaskan hati dari beban yang tak perlu. Dengan memaafkan, kita tidak hanya melepaskan rasa sakit, tetapi juga memberi kesempatan pada diri kita untuk sembuh dan tumbuh. Meskipun berat, ada kalanya kita harus meminta maaf, bahkan ketika kita merasa tidak bersalah. Meminta maaf bukanlah tanda kekalahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita lebih peduli pada hubungan dan kedamaian daripada ego kita sendiri. Hal ini juga bisa menjadi cara untuk menyembuhkan hubungan yang mungkin retak karena kesalahpahaman atau konflik. Namun, selain memaafkan orang lain, yang seringkali terlupakan adalah pentingnya memaafkan diri sendiri. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Padahal, memaafkan diri sendiri adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Dengan memaafkan diri sendiri, kita memberi ruang bagi hati untuk menerima bahwa kita hanya manusia biasa yang bisa salah dan belajar dari kesalahan itu. Ingatlah, kesalahan dan rasa sakit adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Namun, daripada terus-menerus memikirkan kesalahan orang lain, cobalah untuk lebih fokus pada momen-momen bahagia yang pernah kita alami bersama mereka. Kegembiraan itu akan menjadi kenangan indah yang dapat menguatkan kita saat menghadapi masa-masa sulit. Kenangan itulah yang harus kita simpan di hati, bukan luka atau rasa sakit yang mungkin mereka tinggalkan. Dalam setiap luka, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita belajar untuk lebih bijak, lebih kuat, dan lebih menghargai diri sendiri. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kita terluka, dan waktu tidak akan menunggu kita sembuh. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa sakit menghentikan langkahmu. Teruslah berjalan, meskipun langkahmu terasa berat. Adalah wajar jika kita merasa hancur saat dilukai oleh orang yang kita sayangi. Namun, ingatlah bahwa dunia ini tidak akan berubah hanya karena kita merasakan sakit. Kehidupan akan terus berjalan, dan kita harus tetap melangkah maju, meskipun hati kita terasa remuk. Sebesar apapun luka yang kita rasakan, kita harus bangkit dan terus melanjutkan hidup. Menyakiti diri sendiri karena luka yang diberikan orang lain tidak akan membuat rasa sakit itu hilang. Sebaliknya, itu hanya akan menambah penderitaan yang kita rasakan. Kita harus ingat bahwa kita berharga, dan tidak ada alasan untuk menyakiti diri sendiri hanya karena orang lain tidak menghargai kita. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam penyesalan dan rasa sakit. Belajarlah untuk merawat diri sendiri, terutama saat hati kita terluka. Berikan waktu bagi diri untuk sembuh, tapi jangan biarkan luka itu menguasai hidupmu. Kita harus kuat, karena kehidupan tidak akan selalu mudah. Dan ketika kita bisa melewati masa-masa sulit, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih bijaksana. Penting untuk memahami bahwa orang lain mungkin tidak selalu sadar akan dampak dari tindakan atau kata-kata mereka terhadap kita. Mereka mungkin tidak bermaksud melukai kita, tetapi rasa sakit tetap ada. Dalam situasi seperti ini, memaafkan adalah cara terbaik untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang mereka ciptakan. Memaafkan adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Namun, memaafkan bukan berarti kita melupakan atau mengabaikan perasaan kita. Justru sebaliknya, memaafkan adalah cara untuk menghargai perasaan kita sendiri dengan tidak membiarkan rasa sakit itu mendominasi hidup kita. Kita harus menerima bahwa rasa sakit itu ada, tetapi kita juga harus berani melepaskannya agar kita bisa melanjutkan hidup dengan hati yang lebih ringan. Dalam hidup, kita harus belajar untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Meskipun orang-orang di sekitar kita bisa memberikan kegembiraan dan cinta, pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Ini adalah kunci untuk menemukan kedamaian di tengah segala tantangan yang kita hadapi. Ketika kita bisa menerima diri sendiri dengan segala kekurangan, kita juga akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita akan menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan masing-masing, dan terkadang, mereka tidak sengaja melukai kita karena mereka juga sedang berjuang dengan rasa sakit mereka sendiri. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih berempati dan lebih mudah memaafkan. Pada akhirnya, hidup adalah tentang memilih bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada kita. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau kata-kata orang lain, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Kita bisa memilih untuk memaafkan, untuk melupakan, dan untuk melanjutkan hidup dengan hati yang bebas dari dendam dan kepahitan. Tidak ada yang mengatakan bahwa memaafkan itu mudah. Butuh keberanian dan kekuatan untuk melakukannya. Tapi percayalah, ketika kita bisa memaafkan, beban di hati kita akan terasa lebih ringan, dan kita akan bisa melangkah maju dengan lebih tenang. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Kita mungkin tidak selalu bisa melupakan rasa sakit yang orang lain sebabkan, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mendefinisikan hidup kita. Kita bisa memilih untuk terus mencintai, meskipun kita pernah dilukai. Kita bisa memilih untuk terus percaya pada kebaikan, meskipun kita pernah dihianati. Dan yang terpenting, kita bisa memilih untuk terus hidup dengan hati yang terbuka, meskipun kita pernah terluka. Dalam setiap luka, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin pelajaran itu tentang kekuatan, tentang pengampunan, atau tentang cinta. Apapun itu, pelajaran tersebut akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Maka dari itu, jangan takut untuk merasakan sakit, karena rasa sakit itu adalah bagian dari proses pertumbuhan kita. Ketika kita bisa memaafkan dan melepaskan rasa sakit, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Kita akan mulai melihat keindahan dalam hal-hal kecil, dalam momen-momen sederhana, dan dalam hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Hidup ini adalah anugerah, dan kita harus menghargainya dengan sebaik mungkin. Dan ingatlah, meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan rasa sakit, kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponnya. Kita bisa memilih untuk menjadi korban dari keadaan, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Pilihan itu ada di tangan kita, dan apapun yang kita pilih, itulah yang akan menentukan bagaimana hidup kita berjalan. Hidup ini tidak akan selalu mudah, tetapi kita tidak perlu menjalaninya sendirian. Selalu ada orang-orang di sekitar kita yang peduli, dan siap mendukung kita. Dan meskipun mereka tidak selalu sempurna, mereka tetap berharga bagi kita. Kita harus belajar untuk menghargai setiap momen bersama mereka, dan memaafkan mereka ketika mereka membuat kesalahan. Karena pada akhirnya, cinta dan pengampunan adalah hal-hal yang akan membuat hidup kita lebih bermakna. Ketika kita bisa memaafkan, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih ringan dan lebih damai. Kita akan bisa melanjutkan hidup dengan hati yang bebas dari beban dan dendam. Dan kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari kedamaian dalam hati kita sendiri. Ketika kita menghadapi kenyataan bahwa orang yang kita sayangi bisa saja melukai kita, ada rasa kecewa yang mendalam. Harapan kita seringkali begitu tinggi pada mereka yang kita cintai, sehingga ketika mereka mengecewakan, rasanya seperti dunia runtuh. Namun, kita harus belajar untuk menerima bahwa setiap orang, termasuk mereka yang paling kita percayai, memiliki kelemahan. Kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia, dan bahkan orang-orang terbaik pun bisa membuat kita terluka tanpa sengaja. Memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Menerima bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa memutar kembali waktu untuk menghindari rasa sakit, adalah bagian dari proses penerimaan yang penting. Memaafkan bukan berarti menyetujui apa yang terjadi, tetapi itu adalah cara untuk membebaskan diri kita dari cengkraman masa lalu yang menyakitkan. Saat kita merelakan luka-luka yang pernah diberikan oleh orang lain, kita membuka ruang bagi diri kita sendiri untuk tumbuh. Ini bukan tentang melupakan pengalaman itu sepenuhnya, tetapi tentang tidak membiarkan pengalaman tersebut mendefinisikan siapa kita. Kita tidak harus menjadi korban dari masa lalu kita. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana karena pengalaman itu. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk melepaskan. Ketika kita melepaskan rasa sakit, dendam, dan kebencian, kita juga melepaskan diri dari beban emosional yang berat. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kegelapan emosi negatif. Dengan melepaskan, kita memberi diri kita kesempatan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Salah satu hal tersulit yang harus kita pelajari dalam hidup ini adalah menerima bahwa tidak semua orang akan memahami atau menghargai niat bayi kita. Bahkan ketika kita telah memberikan yang terbaik, ada saat-saat di mana orang lain mungkin tidak menghargainya atau bahkan merespons dengan cara yang menyakitkan. Di sinilah pentingnya memiliki batasan yang sehat dan menjaga integritas diri. Memaafkan orang lain adalah proses yang seringkali memerlukan waktu. Ini bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam, terutama jika luka yang ditinggalkan begitu dalam. Kita harus memberi diri kita waktu yang cukup untuk memproses perasaan kita, untuk merasa marah, kecewa, dan sedih. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang penting yang tidak boleh diabaikan. Pada akhirnya, memaafkan orang lain adalah tentang membebaskan diri kita sendiri. Ini adalah tentang memilih untuk tidak membawa beban emosi negatif dalam hidup kita, tentang memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengontrol masa depan kita. Ketika kita bisa memaafkan, kita memberi diri kita sendiri izin untuk bergerak maju dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Tidak ada yang mengatakan bahwa memaafkan itu mudah. Ini adalah perjalanan yang penuh liku, yang seringkali menantang kesabaran dan kekuatan kita. Namun, melalui perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa ada kebebasan yang luar biasa dalam melepaskan. Kebebasan untuk mencintai lagi, untuk merasakan kebahagiaan yang lebih dalam, dan untuk menemukan kedamaian di tengah segala kekacauan. Selain itu, memaafkan juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Melalui proses ini, kita belajar lebih banyak tentang batasan kita, tentang apa yang kita butuhkan dalam hubungan, dan tentang bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri dengan lebih baik. Ini adalah pelajaran berharga yang akan memperkuat kita dalam hubungan kita di masa depan. Memaafkan diri sendiri adalah langkah yang sama pentingnya. Seringkali, kita adalah pengkritik terburuk bagi diri kita sendiri. Kita mungkin merasa bersalah atau malu atas kesalahan yang kita buat, dan perasaan ini bisa menjadi beban yang menghantui kita. Namun, kita harus ingat bahwa setiap orang membuat kesalahan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan terus melangkah maju. Dalam proses memaafkan diri sendiri, kita harus belajar untuk berbicara dengan diri kita sendiri dengan penuh kasih. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, kita harus belajar untuk menerima kekurangan kita dan melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan. Kita tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dunia ini tidak akan menunggu kita untuk sembuh. Kehidupan terus berjalan, dengan atau tanpa kita. Oleh karena itu, kita harus mengambil tanggung jawab untuk penyembuhan kita sendiri. Kita harus memilih untuk bangkit dari rasa sakit, dan tidak membiarkan luka-luka masa lalu menahan kita. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan. Menghargai diri sendiri adalah langkah penting dalam proses ini. Ketika kita bisa melihat nilai dalam diri kita sendiri, kita akan lebih mudah untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Kita akan menyadari bahwa kita pantas mendapatkan kebahagiaan dan cinta, dan bahwa kita tidak perlu mengorbankan kebahagiaan kita sendiri demi orang lain yang tidak menghargai kita. Melalui proses ini, kita juga belajar untuk lebih menghargai hubungan yang sehat. Hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kepercayaan, dan kasih sayang adalah hubungan yang layak dipertahankan. Kita belajar untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada kita, yang mendukung kita, dan yang menghargai kita apa adanya. Pada akhirnya, hidup adalah tentang pilihan. Kita bisa memilih untuk terjebak dalam rasa sakit dan dendam, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup dengan hati yang penuh cinta dan pengampunan. Pilihan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi itu adalah pilihan yang bisa membebaskan kita dari beban masa lalu, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Ketika kita memilih untuk memaafkan, kita juga memilih untuk tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Kita memilih untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri, dan kita memilih untuk hidup dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai kita. Ini adalah pilihan yang memberi kita kekuatan dan kontrol atas hidup kita sendiri. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa memaafkan bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Ini adalah tentang bagaimana kita memilih untuk merespon apa yang terjadi pada kita, tentang bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita. Dan ketika kita bisa memaafkan, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih damai dan penuh kebahagiaan. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kita bisa memilih untuk memaafkan, untuk melepaskan, dan untuk melanjutkan hidup dengan hati yang penuh cinta dan kedamaian. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan yang indah, siap untuk dijelajahi dengan hati yang terbuka dan penuh harapan. Jangan biarkan rasa sakit dari masa lalu menahanmu dari kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Memaafkan adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan itu. Ketika kamu bisa memaafkan, kamu akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk kamu temukan. Dan dengan hati yang ringan, kamu akan bisa menikmati setiap momen dalam hidup dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Memaafkan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan ini adalah wujud dari kekuatan dan keberanian kita untuk melepaskan apa yang seharusnya tidak lagi kita bawa. Kadangkala, langkah ini terasa berat, terutama ketika luka masih segar dan perih. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju pengampunan adalah sebuah kemenangan bagi diri kita sendiri, sebuah kemenangan atas rasa sakit yang mencoba menahan kita di masa lalu. Di tengah perjalanan ini, kita mungkin merasa sendiri. Namun, kita harus ingat bahwa dalam keheningan itulah kita menemukan kedamaian. Keheningan memberi kita ruang untuk merenung, untuk memulihkan diri, dan untuk menata kembali potongan-potongan hati yang pernah hancur. Dan saat kita perlahan-lahan membangun kembali diri kita, kita akan melihat bahwa keheningan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Pengampunan bukanlah tentang mengabaikan atau melupakan rasa sakit yang pernah ada. Pengampunan adalah tentang menghargai diri kita cukup untuk tidak lagi terjebak dalam siklus emosi negatif. Ini adalah tentang memahami bahwa kita berhak untuk menjalani hidup yang damai, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Dengan memilih untuk memaafkan, kita memilih untuk mengutamakan kedamaian batin di atas segala bentuk kebencian dan dendam. Di tengah semua ini, kita juga belajar untuk lebih mencintai diri sendiri. Ketika kita memilih untuk memaafkan, kita juga sedang berkata kepada diri kita sendiri bahwa kita layak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kita tidak perlu terus-menerus mengorbankan kebahagiaan kita demi rasa sakit yang sudah lama berlalu. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa kesulitan untuk melanjutkan. Saat-saat di mana rasa sakit itu kembali menghantui. Tetapi ingatlah bahwa dalam setiap luka ada pelajaran, dan dalam setiap pengampunan ada kebebasan. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu punya pilihan untuk mengubah bagaimana kita menjalani hari ini dan seterusnya. Saat kita membuka hati untuk memaafkan, kita juga membuka pintu bagi hal-hal baik untuk masuk ke dalam hidup kita. Kita memberi ruang bagi kebahagiaan, cinta, dan kedamaian untuk mengisi tempat yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa sakit. Dan ketika kita akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu kita, kita akan melihat bahwa hidup ini masih menawarkan begitu banyak keindahan yang menunggu untuk kita nikmati. Memaafkan adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Ini adalah tentang melepaskan beban yang sudah terlalu lama kita bawa, dan membiarkan diri kita terbang bebas menuju masa depan yang lebih cerah. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan keberanian. Dan itulah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membawa beban dari masa lalu. Kita berhak untuk menikmati setiap momen dengan hati yang ringan dan penuh syukur. Ketika kita akhirnya bisa melepaskan dan memaafkan, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri, dari ketenangan yang kita ciptakan melalui pengampunan dan cinta pada diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!